Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erich Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Ethan Kohler pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erich Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai back. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Peluang striker tangguh kecil gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erich Thohir cari opsi lain. Ketua PSSI Erich Thohir dan Shin Taeyong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa. Erich Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A. Terutama pemain grade A posisi striker. PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A. Oleh Romani salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI. Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI. Namun belum memberikan kepastian jawaban. Shin Taeyong terus berjuang menyusun squad Timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak vs Indonesia. Shin Taeyong punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar oleh Romani bergabung squad Timnas Indonesia. Oleh Romani masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung squad Timnas Belanda. Namun nama oleh Romani belum kunjung masuk squad Timnas Belanda. Penyerang utama Liga Jerman gabung Timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan oleh Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philippe Tietz. Tadinya oleh Romani dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Oleh Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philippe Tietz dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan squad memperkuat penyerangan. Philippe Tietz bermain di Bundesliga Jerman Klub FC Augsburg. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shin Taeyong House gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan Timnas Indonesia lolos Ronde 3 Piala Dunia. Shin Taeyong menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos Ronde 3 ada 10 pertandingan Timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away dalam menghadapi Piala Dunia. Shin Taeyong sudah tahu kelemahan pemain Timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Taeyong pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Taeyong juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Taeyong mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Taeyong yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Erik Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erik Thohirong tidak menyanyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung Timnas Indonesia. Erik Thohirong merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung Timnas Indonesia membuat Erik Thohirong merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyang. Calon pemain naturalisasi Indonesia bantu Crystal Palace bantai MU Calon pemain naturalisasi Indonesia Jairo Riedewald membantu Crystal Palace membantai Manchester United 4-0 di Premier League atau Liga Inggris selasa 7 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Riedewald tampil sebagai pemain pengganti. Gelandang berpaspor Belanda itu masuk di menit ke-68 menggantikan Will Hugges. Saat itu kedudukan sudah 4-0 untuk kemenangan Crystal Palace. Pemain 27 tahun itu sebenarnya kurang mendapat jam terbang reguler musim ini. Ia hanya mencatat 8 penampilan dari 36 pekan Premier League. Namun Riedewald selalu main dalam 4 dari 5 laga terakhir The Eagles mediu 14 April hingga 7 Mei. Crystal Palace tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir dan 4 diantaranya berbuah kemenangan saat Riedewald tampil. Riedewald main 13 menit saat Palace bertandang ke Anfield sekaligus menang 1-0 atas Liverpool. Kemudian kembali merumput kalah menumbangkan West Ham 5-2. Riedewald sempat duduk di bangku cadangan saat menghadapi Fulham. Namun dirinya kembali dapat kepercayaan saat menghadapi Man Ut. Namanya pun semakin mencuat seiring dengan niat Riedewald jadi pemain timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan dirinya secara terbuka memiliki keterikatan dengan Indonesia sebagai negeri asal dari sang nenek. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari PSSI terkait proses naturalisasi Riedewald. Dirinya dapat jadi salah satu opsi gelandang bertahan untuk timnas Indonesia dengan pengalaman level Eropa yang dimilikinya. Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan James Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Ronnie Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus konten creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini. Dimana Liga Inggris masih menyimpan satu pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karir dari pemain berusia 27 tahun cukup cemberlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat dua tim yang meminatinya.